Ini adalah suatu teknik yang perlu Anda ketahui karena ini sangat powerful jika Anda menggunakannya bersamaan dengan indikator yang selama ini sudah ada pelajari. Penasaran dengan isi videonya? Tonton video ini sampai selesai. Hai kawan Visto semuanya, selamat datang di EduFest episode yang ke-12. Dan bagi Anda semua yang belum nonton episode sebelumnya tentang MACD, linknya saya drop di sini ya. Baik kawan Visto semuanya, pada video kali ini kita akan membahas tentang Divergent. Kenapa ini penting untuk Anda ketahui? Karena dengan Anda memanfaatkan Divergent, Anda bisa memperdalam momentum dan memperbesar peluang dalam profit di pasar modal Indonesia. Jadi sebenarnya ketika kita mempelajari satu indikator, tidaklah cukup. Makanya ada yang ditambahkan teknik Divergent ini untuk Anda bisa gunakan dalam menangkap momentum yang besar. Dan Anda di sini bisa profit puluhan kali lipat, mungkin bahkan ratusan kali lipat. Yuk kita langsung masuk ke dalam materinya. Baik, yang pertama kita harus tahu dulu sebenarnya apa sih yang dinamakan dengan Divergent itu. Sebenarnya Divergent ini adalah satu penyimpangan atau satu anomali yang terjadi antara harga dengan indikator yang ada. Jadi di mana suatu indikator ini bergerak berlainan dengan harga yang terjadi di chart. Dan kita bisa melihat sebuah Divergent ini pada beberapa indikator yang sudah kita pelajari. Seperti stochastic, RSI, dan juga MACD. Selain itu, fungsi daripada Divergent ini sebenarnya sederhana dan simple sekali. Yang pertama kita bisa mengetahui pembalikan arah harga, baik secara minor atau mayor. Lalu yang kedua, kita bisa mengetahui pembalikan arah trend dan kita bisa mengidentifikasinya lebih awal lagi. Dan ini bermanfaat bagi Anda semua supaya bisa merahup cuan yang maksimal di pasar saham. Dan ada beberapa jenis-jenis Divergence yang perlu Anda ketahui. Yang pertama ada Regular Bullish Divergent atau Negative Bullish Divergent. Yang kedua ada Regular Bearish Divergent atau Negative Bearish Divergent. Lalu ada Hidden Bullish Divergent atau Positive Bullish Divergent. Lalu yang terakhir atau yang keempat ada Positive Bearish Divergent atau Hidden Bearish Divergent. Nah, sebenarnya ada perbedaan mendasar dari Regular dan juga Hidden Divergent. Yang pertama untuk Regular Divergent ini mengindikasikan adanya pembalikan trend dari beris ke bulis atau bulis ke beris. Sedangkan untuk Hidden Divergent atau bisa kita katakan Positive Divergent, ini adalah diverger yang terjadi searah dengan pergerakan utama daripada trend. Setelah kita mengetahui apa saja jenis-jenis Divergent, yuk kita langsung masuk ke Divergent yang pertama pada gambar berikut. Ini adalah Regular atau Negative Bullish Divergent. Kenapa disebut Regular atau Negatif? Karena adanya potensi reversal trend pada Divergent jenis ini. Oke, kita lanjutkan. Jadi, tipe yang ada di gambar tersebut adalah Regular Negative Bullish Divergent yang harus diawali oleh trend beris ke area support, atau ini bisa mengindikasikan adanya potensi reversal harga dari beris menuju bulis. Dan hal ini terjadi ketika candle membentuk lower low, namun indikator membentuk higher low. Dan Divergent jenis ini mengindikasikan juga bahwa harga akan berhenti turun dan tidak kuat untuk terkoresi lagi, dan ada potensi pembalikan arah baik secara minor maupun secara mayor. Dan biasanya untuk Divergent jenis ini juga akan terbentuk pola candle bullish, atau chart pattern bullish, yang nanti akan kita pelajari pada EduFest episode selanjutnya. Dan untuk Divergent jenis ini biasanya dimanfaatkan oleh trader untuk melakukan bottom fishing karena harga memang terkoreksi sangat dalam, dan disitu adanya indikasi pembalikan trend yang membuat harga meledak sampai nanti profitnya berkali-kali lipat. Baik, yang kedua adalah Regular Negative Beris Divergent. Regular atau Negative Beris Divergent harus diawali oleh trend bullish ke area resistance, dan ini mengindikasikan adanya potensi reversal harga dari bullish menuju beris. Dan perlu Anda ingat juga, ini terjadi ketika harga candle membentuk higher high, namun indikator membentuk lower high. Dan Divergent jenis ini mengindikasikan bahwa harga berhenti untuk naik, dan akan berbalik arah segera. Baik mungkin secara minor, atau mungkin secara mayor juga perubahan trendnya. Dan biasanya akan terbentuk chart pattern bearish, seperti misalkan double top, head and shoulders, dan lain sebagainya. Yang akan kita bahas lagi nanti pada EduFest episode selanjutnya. Jadi, stay tune terus di EduFest. Dan juga, biasanya untuk jenis Divergent ini, dimanfaatkan bagi trader untuk mencari titik maksimum take profit. Kenapa? Karena biasanya ini akan powerful ketika, let's say, seorang trader melihat sebuah harga menuju area resisten, tapi nggak tahu nih kapan harus take profit, karena tidak ada klasik resisten di area paling atasnya. Nah, untuk Divergent jenis ini, mampu untuk mendeteksi kapan harga akan turun dan berbalik arah, sehingga profit yang Anda dapatkan, ini dapat maksimal ya. Lalu yang ketiga, ini adalah jenis dari Hidden atau Positive Divergent. Kenapa disebut sebagai Hidden atau Positive Divergent? Karena tidak lain tidak bukan, terjadi searah dengan tren utama. Atau ini kita bisa sebut dengan The Continuation Divergent. Jadi, pada Divergent jenis ini, memang kita sebagai seorang trader ya, harus jeli untuk mengidentifikasi munculnya penyimpangan pada indikator. Karena memang, sekali lagi, terjadi searah dengan tren utama. Dan Hidden atau Positive Bullish Divergent, ini terjadi saat harga sedang bergerak di dalam uptrend. Trader biasanya sering terkecoh nih, pada jenis Divergent ini, karena memang seringkali ketika harga terlihat akan turun, ya Anda melihat pada gambar berikut, pada kenyataannya harga malahan melanjutkan penguatannya kembali akibat Divergence atau penyimpangan yang terbentuk. Dan ciri-ciri utama perlu Anda ingat di sini, yaitu adanya pembentukan Higher Low, ya pada candlestick atau harga, namun indikator justru membentuk Lower Low. Dan cara tersebut yang Anda lihat ini, membuktikan bahwa harga terus menguat, melanjutkan uptrend ketika terjadi Hidden Bullish Divergent. Dan biasanya jenis Divergent ini, Anda bisa gunakan untuk menerapkan prinsip Let the Profit Run. Karena ketika Anda buy on weakness di dalam suatu pergerakan uptrend, Anda kan nggak tahu ya harus tag profit di mana. Dan ketika Anda melihat ada jenis Divergent ini muncul, maka Anda bisa untuk memasang trailing stop dan biarkan The Profit Run, sampai memang terlihat indikasi adanya Bearish Divergent, dan Anda bisa exit ketika terjadi Bearish Divergent tersebut. Eits, tunggu dulu. Sebelum lanjut ke materinya, ada info menarik nih buat kawan Visto semuanya. Setiap kamu bertransaksi di investasiku, kamu bisa mendapatkan MPC Point. Nah, MPC Point dapat kamu gunakan untuk bertransaksi di seluruh Mersean Citico. Selain itu, MPC Point bisa kamu gunakan untuk berinvestasi reksadana di investasiku. Segera tingkatkan transaksimu di investasiku untuk mendapatkan MPC Point sebanyak-banyaknya. Oke, mari kita lanjutkan ke materinya. Ini adalah study case terakhir, atau kita bisa lihat ini adalah contoh dari Hidden atau Positive Bearish Divergent. Di gambar berikut, Anda bisa melihat, untuk Divergent ini memang harus terjadi saat harga bergerak di dalam downtrend. Trader biasanya sering terkecoh nih pada jenis Divergent ini karena seringkali ya ketika harga terlihat akan berubah trend menjadi uptrend dan adanya indikasi penguatan, pada kenyataannya harga malahan melanjutkan downtrendnya kembali karena Divergent ini terbentuk. Dan ciri utama yang perlu Anda ingat adalah harga terlihat ingin menembus sebuah area resistance, seperti Anda lihat, tetapi malahan membentuk Lower Low. Artinya memang terjadi yang namanya ketidakkuatan harga untuk naik lebih tinggi lagi dan disertai di sini adanya pembentukan justru high-high pada indikator. Bisa RSI, Stochastic, atau MACD. Jadi tergantung Anda memakai yang mana. Dan chart ini membuktikan bahwa harga terus melemah melanjutkan downtrendnya. Nah, untuk jenis indikator ini karena memang terjadi di dalam downtrend, maka Anda bisa gunakan untuk melakukan scalping dengan hidden atau positive bearish divergent. Jadi ketika, let's say, Anda melakukan buy dan harga terlihat tidak kuat untuk naik dan ada indikasi terjadi hidden atau positive bearish divergent, Anda di sini bisa melakukan exit daripada market. Oke, setelah kita melihat study case, kita harus mengetahui strategi bagaimana kita menggunakan divergent. Yang pertama, Anda harus paham jenis divergent apa yang sedang berlangsung. Bagaimana caranya? Ya, Anda harus identifikasi trendnya. Lalu yang kedua, Anda harus mengamati indikatornya apakah membentuk suatu swing tertentu atau tidak. Nanti dari swing yang terbentuk, Anda bisa identifikasi ini apakah hidden divergent atau regular divergent. Lalu yang ketiga, Anda bisa kombinasikan ini dengan teknik support dan resistance yang kita mungkin sudah hatam ya, pelajari teknik ini. Dan juga teknik candlestick yang sudah Anda pelajari juga sebelumnya pada EduFest ini. Dan yang terakhir, untuk divergent ini bermanfaat bagi Anda semua dalam menentukan stop loss atau take profit dengan tepat. Baik, kita masuk ke dalam up pengaplikasiannya setelah kita tadi melihat study case supaya lebih clear lagi. Dan yuk kita langsung masuk ke dalam pengaplikasian yang pertama. Ini adalah cara entry menggunakan bullish divergent. Jadi berikut adalah harga saham yang sedang terkoreksi karya support kuat, Anda melihat. Dan jika kita menggunakan identifikasi swing secara coding, indikator momentum berpotensi membentuk higher low. Namun harga di sini justru berpotensi membentuk lower low. Pada kondisi ini, Anda semua sebagai seorang trader harus bersiap-siap ya untuk melakukan entry karena terjadi penyimpangan antara harga dan indikator. Ketika harga membentuk swing low dan indikator valid membentuk higher low, maka bisa lakukan entry dengan menaruh stop loss di bawah swing low yang terakhir. Dan terbukti harga terus menguat mengenai area take profit Anda. Lalu ini adalah contoh atau pengaplikasian yang kedua bagaimana kita exit menggunakan the bearish divergent. Jadi berikut adalah harga saham yang sedang naik ya ke area resisten kuat. Anda lihat di sini secara impulsif. Dan jika menggunakan identifikasi swing secara coding, indikator momentum justru berpotensi membentuk lower high. Namun harga justru berpotensi membentuk higher high. Dan pada kondisi ini Anda bisa langsung bersiap-siap untuk exit karena terjadi penyimpangan antara harga dan indikator. Dan ketika harga membentuk swing high dan indikator valid membentuk lower high, maka kita sebagai seorang trader bisa exit langsung dari market agar menghindari kerugian yang besar karena terjadinya reversal trend. Dan ini juga tentunya memaksimalkan untung Anda ya ketika Anda memang sudah buy dari area support kuat. Dan terbukti harga terus terkoreksi ketika terbentuk bearish divergent ini. Oke baik, setelah Anda mempelajari definisi dari divergent, jenis-jenis divergent, bagaimana kita mengaplikasikannya dalam trading, maka Anda juga perlu untuk tetap berlatih terus karena ini adalah sebuah teknik yang cukup advance untuk Anda pelajari setelah kita mengetahui mungkin teknik analisis trend, support resistance, lalu teknik candlestick dan volume analisis. Maka ini Anda bisa kombinasikan supaya Anda bisa menangkap satu peluang momentum besar saja untuk menghasilkan cuan yang maksimal, apalagi ketika market sedang krisis seperti COVID kemarin. Nah, gimana kawan Visto? Sekarang sudah paham kan teknik menggunakan indikator dengan divergent? Tapi materi tadi hanyalah sedikit atau kulit saja nih dari seluruh materi divergent. Jadi bagi Anda yang masih penasaran dan ingin bertanya lebih lagi, Anda bisa klik link yang ada di deskripsi atau scan QR berikut. Pastikan Anda telah download dan registrasi aplikasi investasiku dengan klik link yang ada di deskripsi atau dengan scan QR berikut. Pastikan Anda telah subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, bagikan ke yang lain supaya Anda tidak ketinggalan konten terupdate dan menarik seputar saham. Saya Chris dari tim riset investasiku, pamit undur diri, Sampai jumpa di Edufest selanjutnya, karena investasiku for better tomorrow.